Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak sekalian Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan Sehingga kita masih dapat melaksanakan segala kegiatan yang telah kita rencanakan Sebagai mana mestinya Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Bagaimana menghitung pendapatan nasional melalui tiga pendekatan Sebelum itu tentu untuk kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa Atas apa dan atas segala sesuatu yang telah diberikan Maka selayaknya kita sebagai manusia berdoa Berterima kasih kepada Tuhan Agar apa yang kita kerjakan pada hari ini menjadi manfaat bagi kita semua Berdoa dimulai Doa selesai Baiklah anak-anak sekalian Pada materi kali ini Yaitu materi perhitungan pendapatan nasional Untuk kelas 11 mata pelajaran ekonomi Akan kita kupas secara lebih detail bagaimana cara menghitungnya Seperti apa pendekatannya dan bagaimana kita menganalisis soal tentang pendekatan Perhitungan pendapatan nasional Sebelum kita masuk kepada rumus daripada pendapatan nasional menggunakan tiga pendekatan Saya akan ulang definisi dari pendapatan nasional seperti yang telah kita bahas di video kita sebelumnya Bahwasannya pendapatan nasional adalah keseluruhan nilai tambah yang diterima oleh masyarakat di suatu negara pada kurun waktu tertentu Nah ini adalah pendapatan nasional Nah berkenaan dengan pendekatan pendapatan nasional yang akan kita bahas Nah ada tiga pendekatan Yang pertama adalah pendekatan produksi Yang kedua adalah pendekatan pendapatan Dan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran Nah bagaimana cara menghitung semua pendekatan ini Tentu kita menggunakan rumus yang berbeda pula pada setiap jenis pendekatan Yang pertama pendekatan produksi Nah rumus pendekatannya adalah Y sama dengan P1 dikali Ki1 ditambah P2 dikali Ki2 ditambah jenis produksi lain Nah jadi sebanyak apa jenis produksi Misalnya ada 4 jenis produksi Maka ada 4 kali penambahan Yaitu P1 sampai dengan P4 Nah jadi seperti itu ya anak-anak sekalian Berkenaan dengan rumus P1 kali Ki1 ditambah P2 kali Ki2 ditambah titik-titik ditambah Pn dikali Kin Itu artinya sebanyak apa produksi yang kita gunakan Jadi ketika kita memproduksi 2 saja Maka hanya ada 2 P1 dikali Ki1 ditambah P2 dikali Ki2 Tapi ketika kita memproduksi 10 jenis barang atau 10 jenis produksi Maka P1-nya dan Ki1-nya akan terus tersambung sampai dengan P10 dan Ki10 Jadi rumus pendekatan menggunakan produksi itu Seperti itu ya anak-anak sekalian Nah adapun keterangannya Tentu sudah kita pelajari kemarin Bahwa P itu adalah price Yaitu berhubungan tentang harga Sedangkan Ki adalah quantity Berhubungan tentang jumlah atau banyaknya barang yang kita produksi Yang kedua Yang kedua adalah pendekatan pendapatan Nah disini kita akan menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan Nah ini rumusnya adalah Y sama dengan W tambah I ditambah P ditambah R Nah jadi W itu adalah wax atau upah I itu adalah interest atau bunga P itu adalah profit atau labang Dan R adalah rent atau sewa Jadi keempat item ini kita tambah Keempat komponen ini kita tambah Itulah yang disebut sebagai pendapatan nasional Yang ketiga atau yang terakhir adalah pendekatan pengeluaran Nah pada pendekatan pengeluaran ini Y sama dengan C ditambah I I ini adalah I besar Ditambah dengan G ditambah X dikurang M Nah jadi rumusnya seperti itu ya Ada pun untuk C adalah konsumsi Untuk I adalah investment Jadi berbeda ya Jadi berbeda ya ketika I kecil itu interest atau bunga Dan I besar adalah investment atau investasi Yang G adalah government atau pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah Dan X adalah export M adalah import Nah untuk rumus ini Tentu akan kita kerjakan terlebih dahulu Rumus yang berada di dalam kurung ya Nah ketika sudah dikurung Sudah dikerjakan Maka silakan dikerjakan atau dimasukkan seluruh komponen yang terdapat pada negara Atau pada soal yang akan kita kerjakan Nah baiklah berikutnya kita akan coba membahas soal tentang perhitungan-perhitungan ini Nah bagaimana bentuk soalnya akan kita bahas Dan ada beberapa soal biasanya itu adalah soal pengecoh Ini sering keluar soalnya di SBM PTN Di ujian dan lain sebagainya Akan kita coba ya Yang pertama soalnya adalah soal pendekatan produksi Biasanya bunyi soalnya itu diminta Hitunglah pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi Biasanya jika diminta pendekatan produksi Maka soal yang harus Atau rumus yang harus kita gunakan Tentu rumus pendekatan produksi Jadi penting kiranya untuk menghapalkan rumus ini ya Nah misalnya seperti ini Di tabel ini kita ketahui bahwa ada 3 jenis produksi Nah kita ingat tadi Ketika menggunakan pendekatan produksi Ketika ada 3 jenis produksi Maka akan ada 3 kali penambahan Yaitu P1, P2, P3 Dan Ki1, Ki2, dan Ki3 Nah jadi itu juga harus dipahami ya Di sini untuk P1 nya beras P2 nya garam P3 nya adalah gula Nah jadi sudah kita ketahui ada Ki1 10.000 Ki2 20.000 Ki3 10.000 Bisa dilihat di tabel Dan bisa disesuaikan untuk Ki1 dan P1 Sekarang kita coba masukkan rumus Rumusnya P1 dikali Ki1 Ditambah P2 dikali Ki2 Karena kita hanya ada 3 jenis produksi Maka sampai dengan P3 dikali Ki3 Sekarang kita coba masukkan 8.000 dikali 10.000 untuk P1 dan Ki1 Ditambah 2.000 dikali 20.000 untuk P2 dan Ki2 Ditambah 10.000 dikali 10.000 untuk P3 dan Ki3 Jadi 80 juta ditambah 40 juta Ditambah 100 juta Jadi berdasarkan pendekatan produksi Maka pendapatan nasional adalah 220 juta Nah jadi seperti itu ya anak-anak Sangat mudah sekali Yang terpenting pada pendekatan produksi ini Kita harus memahami Ada berapa banyak produksi yang kita gunakan Jadi usahakan untuk memasukkan semua jenis produksi tersebut Yang kedua adalah jenis pendekatan Menggunakan pendekatan pendapatan Nah pendekatan pendapatan Kita akan disajikan tabel seperti ini Ada faktor produksi Yaitu ada 6 Sewa, upah, bunga, laba, konsumsi, dan investasi Yang mana memiliki nilai yang dalam bentuk miliar Yang sudah ada di tabel dapat dilihat Untuk sewa 800 miliar Upah 1000 miliar Dan lain sebagainya Nah ingat ketika ada soal seperti ini Ketika diminta misalnya Hitunglah pendapatan nasional Menggunakan pendekatan pendapatan Yang perlu kita ketahui adalah rumus Nah bagaimana rumusnya Apa rumusnya Jadi ketika kita tahu rumus Maka kita akan tahu Komponen mana yang akan kita jumlahkan Dan yang akan kita masukkan ke dalam rumus Biasanya soal itu Mereka mengecoh dengan komponen yang mereka lebihkan Nah coba kita cek Untuk rumus adalah Pendekatan pendapatan Y sama dengan W atau sewa atau ren Ditambah W, upah Ditambah dengan I, bunga Ditambah dengan P, itu laba Ditambah dengan R, yaitu sewa Nah Untuk rumus dari pendekatan pendapatan ini adalah Y sama dengan W, wax Atau upah Ditambah dengan I, interest Atau bunga Ditambah dengan P, profit Atau laba Ditambah dengan R, yaitu rent Atau sewa Nah jadi Hanya ada 4 komponen pendekatan Ada 4 komponen yang akan kita masukkan Akan tetapi Kita dikecoh dengan Tabel yang memiliki 6 komponen Artinya ada 2 komponen Sebagai komponen pengecoh Jadi anak-anak sekalian Jangan terpaku dengan tabel Sehingga 6-6 nya kalian tambahkan Nah itu juga tidak benar Ketika rumus meminta hanya 4 komponen yang ditambah Cukup 4 saja Mari kita masukkan W, wax Atau upah Kita lihat ada 1000 miliar Ditambah dengan Bunga Ada 400 Ditambah dengan Labah Yaitu 400 juga Dan ditambah dengan R, yaitu Sewa Yaitu 800 Nah jadi Hanya 4 komponen itu yang kita masukkan Dan kita jumlahkan Maka kita dapatlah 2.600 miliar Untuk pendapatan Menggunakan pendekatan pendapatan tersebut Nah jadi Seperti itu Anak-anak sekalian Saya ingatkan kembali Jangan sampai terkecoh Dengan komponen yang tersaji di dalam soal Sesuaikan komponen tersebut Dengan rumus yang telah kita pelajari Yaitu Y sama dengan W ditambah I ditambah P ditambah R Jadi Cukup rumus itu Dan komponennya saja yang kita masukkan Yang ketiga Yaitu pendekatan dengan Sistem pendekatan pengeluaran Nah yaitu Pendekatan pengeluaran ini Cukup banyak ya Tadi Juga ada export dan import Coba kita lihat tabel berikut Ada 9 tabel yang Disajikan oleh soal Jadi Kita cukup melihat Apa rumusnya Dan cukup kita masukkan Kedalam Rumus saja ya Nah ada upah Sewa Investasi Labah Export Import bunga Konsumsi dan belanja pemerintah Baik Kita lihat rumusnya Rumusnya adalah C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang N C adalah konsumsi I adalah investment atau investasi G adalah government atau belanja pemerintah Dan X Export N import Maka coba kita Masukkan rumus dan komponen nominalnya Untuk konsumsi yang pertama Kita lihat Konsumsi berada di nomor 8 2.600 Masukkan Ditambah I Investment Di nomor 3 Kita lihat ada 1.500 G kita lihat Yaitu belanja pemerintah Ada di nomor 9 1.200 X dan M Bisa kita lihat di nomor 5 Dan nomor 6 Yaitu 1.300 Dan 1.250 Artinya Hanya ada 5 komponen yang kita masukkan Sementara Soal menyajikan 9 komponen Ada 4 komponen yang tidak kita masukkan Jadi Penting kiranya Untuk mengingat rumus Sesuai dengan pendekatan yang kita anut Jadi seperti itu Nah jadi 2.600 Ditambah 1.500 Ditambah 1.200 Ditambah Ekspor dan impor kita kurangi terlebih dahulu Yaitu 1.300 Dikurang 1.250 Nah jadi Hasilnya adalah 2.600 Ditambah 1.500 Ditambah 1.200 Ditambah 50 Dan hasil akhirnya 5.350 Miliar Nah jadi Seperti itulah Cara Menghitung Pendepatan Nasional Semoga bermanfaat Materi tentang Cara Menghitung Pendepatan Nasional Dan bagaimana Menganalisis soal Yang sengaja dibuat Melebihkan Komponen-komponen Seperti yang tadi Sudah saya jelaskan Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!